Ya, buah perusahaan Fonis Hakim terhadap terdampak Basuki Jaya Purlapa terkait kasus dugaan penelisahan agama, yakni dua tahun penjara tentunya menjawab pertanyaan warga selapak ide. Masa baik pro dan kontra Ahok pun tentunya mengawal Fonis ini dengan hadir langsung di depan gedung Kementerian Pertanian. Dan untuk mengetahui suasana dari masa pro maupun kontra Ahok, kita telah terhubung dengan Reni Anggraini. Ya, Reni silahkan dengan laporan Anda. Reni. Ya, baik Juno dan juga Gati setelah putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Basuki Jaya Purlapa dengan dugaan penelisahan agama, sudah dinyatakan Basuki Jaya Purlapa bersalah dengan hukuman dua tahun penjara, reaksi sejumlah masa pendukung. Basuki Jaya Purlapa atau Ahok sangat merasakan kekecewaan dan tadi setelah dibacakan putusan, masa yang tergabung ini berjumlah ratusan menangis dan juga merasa kekecewaan karena dianggap putusan dari Hakim tidak sesuai dan juga putusan yang diberikan Hakim ini tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Para pendukung dari Basuki Jaya Purlapa ini merasa bahwa ada ketidakadilan yang diberikan oleh Hakim, sehingga mereka menyayangkan adanya putusan dua tahun penjara karena mereka masih menganggap bahwa Basuki Jaya Purlapa tidak bersalah dengan atas dugaan penelisahan agama yang dilakukan. Dan setelah dari putusan ini, masa kemudian berhamburan di luar dan juga tidak hanya itu tadi juga sempat ada sedikit kericuhan di mana ada salah satu provokator ataupun masa yang menyelinap masuk di masa pro Ahok dan sempat diamankan juga. Dan saat ini di depan Kementerian Pertanian masih menunggu rencananya Basuki Jaya Purlapa akan segera keluar dari gedung kepentingan pertanian dan akan dibawa langsung ke tahanan. Namun informasi ini belum dipastikan secara pasti akan dibawa kemana, namun kami akan terus memberikan informasi kepada Anda. Dan juga di sini pengamanan juga diperketat, khususnya di masa kedua kubu baik, di masa kedua kubu pro Ahok ataupun di masa kedua kontra Ahok. Dengan pengamanan gabungan sebanyak 14.000 pengamanan yang disiagakan di luar Kementerian Pertanian karena mengingat bahwa Masa cukup kecewa dengan hasil putusan ini. Untuk setara Juno dan juga Gati, kembali ke Anda di studio. Ya, ada 14.000 aparat gabungan yang diturunkan untuk menjaga atau mengantisipasi adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan begitu dalam sidang pembecahan vonis, dugaan kasus penuruhan agama oleh Basuki Jaya Purlapa atau Ahok. Tentu harapan kita semua, polisi pun setelah maksimal melakukan pengamanan, masa pun dapat bekerjasama dengan menjaga ketertiban dari jalannya vonis tadi.